Tapi aku penasaran nih Tirsa Kan dulu punya mimpi jadi pramugarin Lalu setelah akhirnya ngalamin prosesnya dia udah diceritain Mimpinya sama atau berubah gak sih? Aduh berat sekali Ternyata beda Jadi ternyata beda banget Soalnya Karena kan awalnya kan aku bilang tadi Udah lulus 5 tahun Bingung nih Waktu udah pake slempan Sarjanya psikologis Aku mikir Habis terus aku kemana? Kan mikir juga Habis terus aku kemana nih? Itu Itu jadi pergumulan Jadi selama aku ngebuat skripsi Aku gak mikir itu Tapi ketika mereka kasih aku Nama pengengkap aku kan Terus Sarjanya Psikologi Terus aku mikir Wah kemana nih? Setelah ini aku kemana nih? Aku bakal kerja apa nih? Terus kan Aku doa juga Doa-doa Ternyata Sebelum 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 aku menjadi seperti sekarang Ada jenjang-jenjang Yang Tuhan udah Siapin buat aku Kalau boleh flashback juga Aku pengen banget ikut Putri Indonesia Aku pengen banget ikut Putri Indonesia Cuma karena tinggi ya Sekali lagi tinggi Banyak seleksi Aku pernah ikut itu Ketika Seleksinya aku ikut itu Ketika aku semester 3 Oh pernah ikut Aku pernah ikut seleksinya Mereka gak mempermasalahkan tinggi Tapi aku jatuh di beberapa faktor juga Jadinya aku gak bisa ikut Dan kebetulan orang tua gak izinin Kebetulan orang tua gak izinin Tapi Tahun kemarin Puji Tuhan banget Aku dapat suatu lolongan yang Aku juga gak bisa-bis pikir Aku ikut Miss Grand Indonesia Aku ikut Miss Grand Indonesia Aku pikir ini orang kayaknya ngaco nih Udah aku bilang tinggi aku gak cukup Terus aku gak terlalu bertalenta untuk ikut ini Ini kayaknya ngaco nih Dia ngajak aku kayak Oke Dia ngajak aku Terus aku langsung nangis Oh gak pernah kan ikut ajang-ajang seperti ini Nanti ya aku bilang papa ngomong aku dulu Padahal aku belum bilang Terus aku fokus ke kelulusan aku Seperti yang tadi aku bilang Aku bakal kemana Terus mereka ngajak aku Timingnya pas aja gitu ya Kayak Habis kuliah Terus dapat ini Yaudah aku Oke aku coba nih Aku ngirimin setiap prosedur aku Dan aku belum bilang papa aku Karena aku tau Ini pasti gak dikasih izin Tapi Ketika aku udah ngurus semua Segala hal Dan aku siap berangkat ke Jakarta Aku telepon malamnya Dosa banget juga Miss Tapi daripada Udah gak berangkat ya Udah gak berangkat besoknya Terus Sudah urus-urus baju bareng-bareng semua Aku ketelepon Ini aku lagi ngikutin ajang Miss Ikut ajang apa? Ini-ini aku jelasin sama Miss Dan gini-gini Kok bisa? Gini-gini Iya itu gak bakal gak ganggu aku Kok gini Kan udah selesai kuliahnya Dan di satu sisi Justru Papa aku bilang Oke boleh asal gak mengganggu karir kamu Ya ke depan Kayak gitu Dan aku Ini timing yang pas banget Udah tulus Udah kasih kepercayaan gitu lah Istilahnya papa aku sama aku Ketika aku berangkat ke Jakarta Terus Setelah aku berangkat ke Jakarta Aku ngikutin segala hal Untuk Miss Grand Indonesia Aku malah berpikir lagi Setelah ikut ini Aku mau kerja apa nih? Aduh udah dari gue udah SPSI Malah aku mikir lagi Abis Miss Grand ini bakal kerja apa? Karena kan setelah itu kan kita harus keluar kan? Dan ternyata ngikutin ajang itu Yang suka buat atur-atur gerakan Ketika kita mau tampil Koreografi ya namanya ya Koreografi Dia manggil aku Eza Ini kayaknya Indosian lagi manggil kamu nih Terus kan aku pikir lagi Wah Indosian mau casting film nih kayaknya Ya udah siapa Tapi udah siapa Ketika kan Posisinya aku di itu aku Waktu tayang itu di Metro TV Tapi ternyata mereka tuh udah ngelirik Dari Indosian ini udah ngelirik aku Oke Setelah itu mereka minta kontak Aku di kontak Aku keluar dari Miss Grand Udah selesai kegiatannya Aku di Jakarta itu Untuk sebulan dua bulan sih Bahkan tiga bulan sebelum aku balik untuk Wisuda Jadi aku ikut casting dulu Casting itu di bulan September Aku awal bulan September Aku ditelepon Aku ditanggil Untuk menuju SJTV Sumpah itu baru banget kan Jadi aku gak ngerti Kota Jakarta nih Aduh Aku baru banget terus kayak Ini takut orang nipu-nipu aku Aku negrep Itu pikiran banget Jadi ternyata tuh presenter seniornya yang nelfon Jadi udah dari situ Aku ikut casting Awalnya sih aku ragu Soalnya Ini kayaknya bukan passion aku banget nih Tapi Selain aku Kalau mau flashback lagi Selain aku pengen jadi pramugari Aku selalu berdoa sama Tuhan Tuhan aku pengen tayang di TV Memang jiwa entertainnya sudah ada sejak Jadi artis Artis ya Awalnya aku mikir pengen aja tampil TV Tapi gak mikir kamu mau jadi artis atau gak Tapi aku pengen banget nih Tampil di TV nasional Aku pengen banget kayak gitu Aku pengen banget kayak gitu Itu udah dari aku SMP Kalau aku masih ingat Aku sejak SMP udah seneng banget Pengen nih kalian lihat TV Tampil di TV Kayak keren banget Disorotin kamera gitu Aku rasa kayak wow Hidup ya rasanya disorotin kamera Kayak rame banget Kayak rame banget Jadi tapi aku gak ngedoain itu Aku pengen aja Aku gak pernah bilang siapapun Aku pengen aja Diam aja gak pengen bilang Kalau aku pengen banget lah yang di TV Jadi orang-orang harus tau gitu Tapi gak Aku selalu simpan itu di hati Dan Tuhan mungkin Tuhan lihat banget ya hati aku Pengen banget ya Dan aku gak bisa habis pikir Kalau Tuhan ternyata bawa aku ke Rana News Untuk jadi seorang presenter dan juga reporter Jadi setelah aku ikut casting Aku malah bilang gini Tuhan kayaknya aku gak cocok nih Orangnya marah-marahin aku terus Terus Kamu mau aku casting tuh buat aku stress Jadi kayak Dia ngajarin aku casting Terus dia minta aku untuk Sempurna di hari itu juga Aku stress banget Aku dalam hati Alanya orang kurang rajin Semoga Tuhan aku gak lolos Aku udah bilang kayak gitu Mau ketahuan aku gak lolos ya ikut casting ini Terus udah aku pulang Ternyata lolos Oh ternyata lolos Ternyata lolos Bisa gak sih Ini gila banget Aku bilang kayak gitu ya Gila banget Aku kayaknya nanti stress banget Karena dia marah-marahin aku terus Aku bilang kayak gitu kan Terus Ketika dia bilang aku lulus casting Aku tuh masih tinggal di apart teman-teman Puji Tuhan Ada yang mau nampung aku Di kota Dede itu Puji Tuhan banget Dan Aku boleh tinggal sama mereka 2 minggu Setelah aku official banget Bisa pakai seragap SGTV Indonesia Aku bisa Dan dari situ aku masih mikir juga Oh Tuhan ini Lu tega atau gimana sih Apa aku bisa gak sih Aku masih mikir kayak gitu Tapi aku belum mikir Kalau misalnya Aku masuk di TV nih Aku belum mikir tentang pikiran itu ya Aku belum mikir soal mimpi aku yang udah lama banget Karena mikir susahnya dulu ya Susahnya dulu Karena udah kebawah stress dulu nih Udah ditancapin Kamu harus bisa ya Kamu harus sempurna ya Ini aku mau nunjukin atasan Padahal dalam hati aku Padahal dalam hati aku Aduh ini orang kacau Karena aku udah mikir kayak Ini gue baru pertama kali nih Terus gue mengintimidasi gue kayak gitu Gue sama stress Terus udah Sebulan kerja Waduh keren Makin mereka seragam kan kayak Bu ada Apa Sensasi kebanggaan Sensasi kebanggaan Sensasi kebanggaan sendiri Terus 2 bulan 3 bulan Aduh susah banget Buang kayak gitu kan Ternyata jadi reporter gak segampang itu Ternyata jadi pembawa berita gak segampang itu Aku harus bancain promter Aku harus tenang Sigap Ngatur intonasi aku Dimarah-marahin sama produser Stress Stress banget Stress Aku pikirnya udah di kuliah Aku dimarahin Sekarang ke tempat kerja aku dimarahin Tempat-tempat umum lagi Di rumah Di tempat mulia Di tempat kerja Dimarah-marahin Terus Tapi aku mikir Aku mikir lagi Gak apa-apa Aku bertahan Siap tau mereka gak manjenin aku nih Maksudnya kontrak aku nih Terus Eh puji Tuhan mereka manjenin kontrak aku lagi Dan aku so far aku kerja Semakin nunjukin progres juga puji Tuhan Dan aku makin mengenal Oh oke ini tempat aku banget nih Udah 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 ketemu Udah menikmati banget Awalnya kan aku pikir stress banget Jadi jurnalis aku harus panas-panasan keluar Ini itu Terus ternyata aku gak ternyata asyik Ketemu banyak orang Ketemu banyak hal Dan di satu titik Aku baru mikir Tuhan Ini yang Tuhan tau Aku udah di TV nih Aku kan pernah banget pengen ini Aku gak bisa berhenti bersyukuran Aku sedih banget ketika Eh Tuhan aku baik banget Aku pikir Hah Aku even gak jadi artis Tapi aku udah di TV Even gak Enggak Enggak apa ya Enggak sesuai ekspetasi aku Kayak aku harus gini Enggak Mungkin ke depannya ya Mungkin nanti boleh ada rambut Ya Saya gak cek ya Saya juga maaf Sebenernya Boleh Boleh Nanti kita sama-sama Mungkin ada iklan yang cocok Boleh banget Iya Boleh banget Terus Jadinya Seperti yang tadi aku bilang juga Aku juga Dirana selesai Miss Grant Banyak casting-casting juga Jadi sebelum aku masuk Indonesia juga Emang udah banyak yang manjat untuk casting iklan Cuman karena Terbatasan dan gak boleh kita tampil di TV Selain di TV sendiri Kayak di Indonesia Karena kita presenter nasional Jadinya kita emang gak bisa nerima setiap casting itu Tapi aku gak pernah kecewa Ketika aku nolak 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 casting itu Aku gak pernah kecewa Aku percaya Tuhan ngecukupin aku loh pekerjaan ini Dan di satu titik Seperti yang aku tadi bilang bahwa Aku dimana aku duduk termenung Gimana sih Tuhan kemarin Bahkan aku gak bisa ingat Gimana rasa sakit aku yang kemarin Jadi aku gak punya waktu Bahkan aku gak bisa ingat Gimana sesedihnya aku kemarin Gimana seberatnya aku kemarin Ketika Aku lagi jatuh Dipojokin Terus aku dibilang gak bisa lulus Jadi sarjana Aku bahkan gak bisa ngerasain rasa sakit itu Karena Udah diobatin sama Tuhan Dan Emang bener-bener gak bisa mikir Aku bahkan gak bisa ingat Bahkan aku duduk sini Aku gak bisa ngerasain rasa sakit aku yang kemarin Karena dikasih Unpredictable ya Puji Tuhan banget Dan Aku rasa bener-bener gak bisa mikirin rasa sakit hati aku Dan aku penuh dengan ucapan syukur Syukur karena Tuhan aku udah di titik ini Aku udah bisa kerja Cari duit sendiri Jadi ngasih ke orang tua Puji Tuhan Dan bisa Apa yang ngumpulin duit sendiri Udah bisa beli barang sendiri Yang awalnya Apa ya Dan aku bisa denger Papa bilang Kalau Papa bangga banget sama aku Aku terharu banget Di satu titik seperti itu Aku gak bisa berhenti bilang Thanks God Baru kali ini Papaku bangga sama aku Sudah aku sedih banget Ketika dia bilang Aku udah luar biasa banget tuh Jangan fokus ke hal-hal yang Apa ya Justru Buat kamu dalam lagi Aku bangga banget sama kamu Dia bangga gitu Kamu udah kayak gini Bahkan dia telepon di pasar Dia bilang Aku lagi telepon sama anakku nih Presenter Indosier Benar aku gak bisa Bisa ngegambarin gimana suka citanya dia Aku walau bukan siapa-siapa kemarin Aku yang bukan Apa ya Di matanya dia tuh bukan apa-apa Tapi Tuhan buat itu semua mungkin Mungkin sekarang aku gak bisa ngerti ya Cara Tuhan untuk Ngebuat aku berhasil Tapi aku percaya Setiap hal yang dia buat dalam kehidupan aku Secara pengeladi Keluarga aku Kehidupan aku Itu semua baik Walaupun kadang harus kita Jatuh dulu Ngelaluin kerikil-kerikil dulu Tapi ketika Kita udah panen hasilnya Emang Tuhan baik banget Tapi kadang kita gak bisa ngertiin timingnya aja Kayak gitu Terus Ketika dia Dia nelfon Dia selalu nelfon kalo di pasar Dia bilang Iya ini anak saya nih Indosier Iya dia reporter Gini-gini Aku mau mati Thanks that Even Aku bakal dekat nih Even Tapi dia masih tetap bangga sama aku Dia masih selalu doain aku Dan aku bersyukur Di satu titik Orang tua aku Dipulihkan gitu Dan aku ada di titik ini Jadi presenter Reporter Hal baru buat aku Tuhan bawa lebih Tuhan ngasih aku Jalan yang terbaik Even kayak orang-orang bilang Selesai aku Kemudian nanti Kamu bakal sulit Dapat pekerjaan Tapi Tuhan nyatakan itu dengan baik Even Aku lulus 5 tahun Tapi Tuhan Berikan pekerjaan yang luar biasa Buat aku Itu sekali lagi bukan Karena kuat dan gaganya aku Karena Aku percaya Ketika aku fokus ke masalah aku kemarin Mungkin aku bukan aku yang sekarang Ketika aku Apa ya Gak nerima tawaran jadi misteri Mungkin aku bukan penyerti Tapi satu sisi Iman Tuhan udah di zinin itu Ketika aku gak di Surabaya kemarin Mungkin aku bukan apa-apa Jadi sudah ada cerita yang Tuhan tulis Tentang kehidupan kita Masalah aku Kita semua disini mau percaya Tentang Ya Tuhan itu ada Mujisat-mujisat kecilnya itu Terjadi dalam kehidupan kita Aku percaya itu dan Ya cukup kita percaya aja Lakuin aja Sabar Taat Dan itu Tuhan akan lebih banyak lagi Memberkati kita Bukan soal berkat aja Tapi karena kita mau percaya Sabar Oke ya Luar biasa sekali Ya dari Kak Tisah Ya kalau tadi saya lihat Kayak gitu Bagaikan seorang Kerinduan Seorang anak Yang pengen menyenangkan hati Orang tua Kayak gitu Ya begitulah juga kita Yang pengen menyenangkan hati Tuhan Kayak gitu Dan luar biasa Peran Tuhan di dalam kehidupannya Kak Tirsa Dan tentunya tadi kita kan sudah melihat ya Bagaimana Perjalanan karir Kayak gitu Mulai dari kuliah Sampai ikut Miss Grand Indonesia Dan akhirnya Keterima kerja Dan tadi katanya Kayak gitu Bahkan di Keterima kerja Harus tampil Perfeksion 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 Ya kan kayak gitu Dan tentunya Jakarta adalah salah satu kota yang baru Juga bagi Kak Tirsa Untuk berada di kota tersebut Nah Bagaimana cara Kak Tirsa Untuk menangani setiap tantangan-tantangan yang ada Pastikan dengan orang yang baru Ya dengan suasana yang baru Dengan masalah yang baru Juga Kayak gitu Karena Bekerja ya Bukan lagi kuliah yang harus cuma Dengerin dosen Dan juga Ngerjain Ujian Tugas Dan sebagainya Ya tapi Bagaimana Kak Tirsa Menyelesaikannya Maksudnya Setiap tantangan yang dihadapi di dalam dunia kerja Kan awalnya tadi aku udah bilang juga Kalau misalnya Pernah dimarahin Jadi kalau aku mau cerita sedikit Dalam pekerjaan ini Ternyata gak semudah yang kita pikirin Gak semudah yang kita lihat nih di TV terus kayak Ternyata dibalik layar tuh ada orang-orang yang udah bekerja sama Berproses bersama Dan disini-sini terus ada anak baru Anak baru nih Pastikan kita asing banget kan Awalnya terus ketemu senior-senior Banyak ngajarin Terus aku cuma minta juga sama Tuhan nih Belum aku ke Jakarta Tuhan Ketika di Jakarta aku bakal kerja nih Aku udah balik di Sudha Tuhan aku bakal mulai nih Hari Senin besok aku kerja Tuhan tolong bantu aku Masih teman yang baik Beri hikmat Aku selalu minta Tuhan Beri aku hikmat Aku gak sepintar orang lain Aku selalu ngulang itu dan Tuhan Denger itu Tuhan berproses banget Banyak sih Kalau misalnya aku dimarahin Yaitu Pasti stress banget Karena kita gak punya wadah Untuk kita cerita Seperti aku di Surabaya Karena aku jujur aku Ketika aku di Jakarta Kok emang gak berkomunikasi Lebih intens sama Ibu rohani aku Sama ayah rohani aku Karena aku ngomong mereka Terlalu berpikir kayak Berat banget gitu Hidup aku di Jakarta Tapi aku jalanin aja dulu nih Karena Tuhan udah percayain aku Sulit-sulit banget Karena banyak pekanin Ketika kita ada di TV Pasti ada orang yang ngomong di pingin kita Itu kalo kita udah salah baca Dimarahin Tapi awalnya mungkin Awalnya aku bakal Aduh ini orang jahat banget Galak banget Bikirnya aku marah-marahin aku Kayak Siapa lu? Kayak gitu kan Tapi itu waktu awal Tapi sabar Aku masih belajar Sabar Jadi Satu bulan, dua bulan, tiga bulan Ada produser yang tega banget Marahin Kita di depan semua orang Dan aku udah sering kena itu Dan dalam hati aku Tuhan aku pengen cekek dia Mereka pengen cekeknya Kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Aku udah tua Apa itu Apakah aku di depan orang Kan bisa Empat mata Karena jujur Ada beberapa produser Yang paling aku seneng itu Mereka pengen aku Untuk ngomongin Gimana nih Ada masukan gak Mbak Atau mas gini Mereka bakal ngomong ke empat mata Itu kan lebih bagus Daripada Kamu harus marahin Terus satu gedung SCPV itu Bisa dengerin kamu Maksudnya khusus untuk news itu Bisa dengerin Kalau kamu lagi buat kesalahan ini nih Karena jujur Ketika tantangannya itu Ketika aku baca berita Pasti kan harus Hilangin logat dulu nih Karena kayak Sako Kayak gitu kan Pasti kan ada logat Logatnya kayak Lu tidak bisa Aku harus hilangin itu Oh susah gitu ya Jadi harus pakai bahasa Indonesia Yang benar-benar Baku Awalnya emang susah banget Gerakin alat Promter sendiri Bukan alat yang gerakin Terus kita baca Kita harus gerakin sendiri Pahamin intonasinya Aku belum ketemu Intonasi aku Aku belum ketemu Nada aku Tapi ketika aku masuk Tahun ini Untuk Bulan Maret Aku udah ketemu nih Ritme-ritme aku Untuk bisa mainin Nada aku Awalnya emang suka dimarahin Suara kamu terlalu cempreng Beza di TV Kayak gitu Oh iya 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 Tapi di satu sisi Cara aku untuk Ngeredam setiap hal yang Apa yang Masuk hal-hal negatif Aku cuma Dalamati gak apa-apa Ini proses kamu Sabar Saat duni Gak apa-apa Mungkin orang biarinnya kayak Ih lu keren banget Setiap postingan kayak Aku masukin untuk Fotopresenter kan Lu keren banget Dalamati gue Gak tau Gak tau Gak tau Gua udah mau mati deh Gua udah mau mati deh Gua udah ngomongin Di telingatu terus Eh lu omongin gue keren banget Gua udah mau tewas nih Setiap kali Bahkan buku banget Setiap kali Mungkin kayak orang bilang Udah 6 bulan nih belajar Aku makan tetap bisa Tapi aku penasaran nih Kamu pertama kali tampil di TV tuh gimana sih Gua Rasanya luar biasa Pertama kali tampil dan live Pertama kali nih Live Yang pertama kali Hancur Hancur banget Karena ketika aku nonton Nonton ulang kan Kalau live kan ada syarat ulangnya Aku harap kalian gak nonton Karena gak maluin diriku sendiri Tapi Hancur banget Lebih hancur ketika aku saat ini Hancur banget Bahkan aku bisa keliatan bingung di TV Kayak aku Ya pemirsa Nah aku kayak Bawa intonasinya kayak Miss-miss banget Aku dengernya juga Cici Karena Aduh gila Ini aku yang kemarin nih Dan kayak gitu kan Terus Ketika aku pertama kali itu Pasti kan gugup banget Nah Orang yang nge-mentorin aku Ketika aku pertama kali casting Dialah pasangan aku Oke Untuk ini ya Berdua Kita berdua udah duduk Kayak aku sama Cece Nah Cece yang jadi mentor aku Dia yang udah pegang promter Gimana aku gak gugup Ini tambah disambut Aku sama-sama Karena Maksudnya kan ketika aku casting Terus bareng dia Ya Ketika live Sekarang bareng dia juga Wah Perasaan hari itu Udah bercampur aduk Event Selesai itu mungkin Pasti banyak feedback-feedbackan ya Dari Di presenter juga Tapi ketika aku tonton Malu banget Karena banyak yang salah Gable ribet Terus Apa ya Pokoknya aneh banget Jangan nonton Pokoknya jangan nonton Karena emang aneh banget Tapi di satu sisi Apa ya Aku ketemu partner yang cocok Buat aku Ketika aku live bareng Jadi intinya kayak Pertama kali live itu Rasanya amazing banget Perasaan bercampur aduk Gugup Dan itu pertama kali Aku malu-maluin diri sendiri Itu aku pikir ya Karena Ini tahapan aku Untuk belajar awal Dan aku udah kayak gini Terus dibilang Bagus-bagus Padahal aku nonton Sekarang Mau muntah sendiri Bagus dari mana Begitu Karena sekarang Sudah menjadi lebih baik Iya begitu Karena banyak belajar juga Banyak belajar Baca koran Karena kan awalnya Aku gak suka baca koran Terus diminta Eh rajin-rajin nih Ada koran nih Dibaca ya Jadi dikasih koran Aku belajar Ternyata belajar juga Aku mikir Tuhan Ini aku udah dipulia Udah dari mati Rasanya udah memampus Terus ketemu di tempat kerja Harus belajar lagi Oke Ready Aku belajar Dibentuk lagi Nonton TV-TV berita Dulu kan aku suka beri TV berita Siapa sih anak SMA 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 Pasti udah hal penting Ganti Ganti Kita mau nyari sesuatu Karena aku gak akan pernah sangka bisa terjadi Tempat ini Kayak gitu Jadi ada tahapan-tahapannya untuk aku bisa jadi yang Aku memang belum se-perfect senior-senior aku Tapi untuk aku saat ini puji Tuhan aku bisa berkembang Berkembang Mungkin mereka anggap aku gak berkembang Tapi aku rasa aku berkembang Karena aku bisa baca Apa yang berita dengan baik Jidajananya aku paham juga Seperti ini Dan ya udah so far Aku puji Tuhan bisa berprogres dengan baik Jadi reporter juga Tantangan juga sih kalau reporter kan banyak hal Malah justru banyak PR Jadi aku kadang pikir kayak Aduh mending aku jadi presenter aja deh Di kepada reporter Karena aku disuruh on-camp, live report Bikinin data, bikinin naskah Aku awalnya gak suka bikin naskah Karena aku emang gak tau Karena itu harus menggunakan bahasa Indonesia Dan ketika aku disuruh minta bikinin naskah juga Aku ternyata ini apaan sih Susah banget Aku mikir kayak gitu Cuman di satu titik Apa ya Aku harus bersyukur gitu Aku udah di titik ini Jangan sampai aku ngecewain siapa pun lagi Kayak gitu Aku mikir kayak gitu Dan setelah banyak belajar juga Udah jadi presenter dan juga jadi reporter ini juga Aku pernah dimarahin dong Untuk kayak bikinin naskah Aku pernah dimarahin dan satu kantor tuh gempar Jadi itu terkait Itu lalu-laluin banget sih Tapi aku ngerasa gak malu-laluin Karena aku tuh belajar Jadi itu harusnya Ada berita yang penting Jadi kita harus belajar untuk berkhidmat Untuk nge-hateline yang penting nih Itu kita tampilin ke TV Tapi satu sisi ternyata Berita yang penting itu Aku taruh di naskah paling bawah Udah naskah paling bawah terus Produsernya nganyain Sampai nelfon-nelfon aku Karena itu hari libur aku Sudahlah aku dimarahin Karena itu berita penting Nama kok gak bisa sih Bikin naskah yang becus Gini-gini Gini Aku udah bikin kesalahan Besok aku masuk lagi mati Dan itu banyak yang Jadi Awalnya aku pikir Aduh Tuhan Tapi justru itu jadi apa Satu poin pembelajaran Bahwa aku harus lebih berkhidmat lagi Karena awalnya aku kayak Ngegampangin buatin suatu naskah Awalnya Tapi ketika Aku belajar untuk Oh ternyata Harus kayak gini nih Kayak gini nih Aku belajar untuk memilih Memilah Mungkin aku harus bikin banyak naskah Tapi gak jadi masalah Asal beritanya Tantung naik Agar aku gak buat kesalahannya Sama lagi Tapi ya itu dia Dari banyak belajar itu Oke ya Luar biasa Jadi dari sepanjang cerita Ya Kak Tirsa sudah sampaikan Ya dari bagaimana sebelum ya Sebenarnya Tuhan itu sudah memproses kehidupan Memproses mental Ya memproses Ya paling penting sih mental ya Dari kuliah Kayak gitu merantau ke Surabaya Ya mentalnya sudah diasah dilatih Untuk menuju ke dunia yang sekarang Ya kan Jadi kalau misalnya kita belajar sih Yang dari saya Dapat cerita dari Kak Tirsa Bahwa cara Ada salah satu cara Kak Tirsa untuk Bisa tahan terhadap Menghadapi tantangan Yang pertama tentunya mengandalkan Tuhan Taat ya Kalau dimarahin Jangan baper ya Gak boleh Awalnya memang baper Oh baper Tapi lama-lama Udah lah ya gue udah amat Memarahin Yang penting itu untuk Demi kebaikan aku Aku mikir kayak gitu Oke ya Jadi dia ini Kak Tirsa ini Tahan banting Dimarahin seperti apa Mentalnya sudah teruji nih Mentalnya sudah teruji Ya Itu kayak gitu Ya itu Jadi ada salah satu cara Jadi aku Jadi orang yang kayak Udah ada masalah Udah gapapa Tenang dulu Sabar dulu Pasti ada jalan Jalan titik tengahnya nih Jadi aku juga jadi orang yang Udah menjudgment pekerjaan aku Dan lingkungan aku Karena aku udah menghadapi nih Masalah yang kemarin nih Masa aku mau sama kayak kemarin lagi Kayak gitu ya Kayaknya jadi Apa mental yang Butuh mental yang kuat Dan itu semua proses Proses Dari kuliah bahkan prosesnya Dari yang insecure Sampai yang gak Sudah mulai pede Kayak gitu Kemudian Ada titik dimana Harus dimarahin lagi Tapi mentalnya sudah dibangun Dari awal Kayak gitu Nah Mungkin dari Kak Franky Ada mau tanya sesuatu Nah ini Pengen tau sih kan Mimpinya udah Jadi nyatan Akhirnya TTV Next Apa mimpinya Kalau udah titrisasi dia Kalau aku pribadi Kalau aku pribadi Mungkin kayak Untuk Ranggarit Masih 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 ya Oke Kita nantikan Tuhan Aku percaya banget Ketika aku punya mimpi Tapi kalau Tuhan gak jawab Gak apa-apa Tapi ketika aku lihat kembali Aku mikir lagi Tuhan Lu udah jawab doa aku Aku pengen jadi suami Aku udah boleh Aku udah boleh Aku udah boleh Jadi seorang present Mungkin Tuhan mau ngasih kesempatan lagi Enggak sih Kita gak ada yang tahu Gak ada yang tahu Tapi ya itu Di satu sisi Aku gak boleh Maksa Tuhan Sampai aku Aku ngerasa Oke Tuhan boleh Ngabulin setiap saat Maksudnya Mungkin itu yang kita Kita udah impikan Sejak lama Mungkin gak bisa terkabul Kefaat itu juga Tapi ya mungkin Di tahun-tahun seperti ini Tapi aku juga jadi pribadi Aku gak boleh Maksa Tuhan Itu juga harus jadi nyata Tapi aku kembali lagi Berpikir bahwa Tuhan itu bukan Suatu empat ya Aku harus Maksain dia Untuk ngabulin yang satu ini Kayak untuk Pramugari Aku gak maksa Tuhan Untuk apa ya Untuk ngabulin itu Harus terjadi Tapi gak apa-apa Tapi kalau aku jadi orang Yang pribadi yang mana Tuhan Tuhan mau taruh aku dimana Jadi itu Dan kebetulan Aku udah nemuin passion aku Untuk ke TV ternyata Jadi mungkin Kalau misalnya gak di Pramugari Aku tetap melanjutin di TV Seperti itu sih Oke Luar biasa Terus terakhir nih Kak Tirsa Boleh dong berbagi tips Buat teman-teman semua Yang ada di rumah Yang menyaksikan podcast kita hari ini Ya kalau misalnya ada yang pengen juga terjun ke dunia broadcasting Ataupun dunia entertainment Apa sih tips dari Kak Tirsa Yang harus mereka persiapkan Aku perlu dengerin nih Ya kalau misalnya Soal aku pribadi Karena aku belajar untuk Jangan nyirah dulu nih Kegagalan itu pasti Tapi apa ya Segala kemungkinan itu Selalu terjadi Di saat kita sudah Giva banget Tapi kita jangan pernah berhenti untuk percaya Kita boleh nyobain hal apapun Kayak aku casting Aku mungkin gak bisa lulus nih Banyak hal udah tolak sana sini Tapi aku gak memaksakan diri aku Untuk tetap fokus pada kegagalan aku Kalau kalian udah suka Tekuni Rajin Kalau Tuhan izinin Kalau Tuhan kehendaki Kamu bakal jadi seperti itu Tapi jangan pernah pusatin Hanya ke satu itu aja Gitu jadi Usahain untuk kalian itu Apa ya Istilahnya Lebih kayak Tekun lagi Mau mencoba lagi Karena aku pikir kayak Tuhan kalau misalnya kita kasih Pikiran Kalau kita gagal Harusnya kita mau nyoba lagi kan Ya itu gak ada salahnya Karena Mencoba dulu Sabar Tentunya Seperti yang tadi saya udah bilang juga Kita harus belajar untuk sabar Pahami dulu Ini udah bener-bener gak sih Yang paling penting kita doa dulu nih Kalau misalnya Tuhan kasih kamu passionnya disini Kenapa enggak Sekali lagi Jangan pernah mencoba untuk Apa ya Maksa Tuhan sih lebih tepatnya Karena kita maksa Tuhan untuk Aku harus jadi ini Tuhan Tapi kalau Tuhan gak ngasih Seperti yang kita mau Karena kalau misalnya Tuhan gak ngasih Kita jadinya kepahitan Kecewa Kita bakal apa ya Istilahnya kayak Kecewa banget Terus gak mau lagi Percaya sama Tuhan Tapi jangan Jadi kita harus lebih fokus Berdoa Kasih tahu nih sama Tuhan Apa yang aku mau Dan jangan pernah berhenti untuk mencoba Oh Berarti untuk Terjun ke dunia broadcasting ya Apalagi mungkin orang yang tadi Contohnya Ingin tambah sempurna Baru pertama kali pengen sempurna Bener banget Bener banget Karena ketika kalau misalnya kemarin nih Aku kayak Udah bilang kalau Ini orang jahat banget Ngajak aku casting Tapi aku gini Awalnya kan aku udah mikir juga Sempat mikir kalau misalnya Ini gak cocok nih buat aku Kalau misalnya itu hari aku Nolak aku gak mau lanjut Aku gak bisa jadi seperti saat ini Jadi kayak gitu Ada hal-hal pahit yang harus kita lalui dulu Untuk kita mendapatkan hal manis Bahkan di dalam hal manis itu pun Kita bisa ngerasain hal pahit itu Itu sih menurut aku Karena Apa ya Segala yang pahit dan manis itu Kalau dijadikan satu Kita bakal menikmatin hidup ini Karena Apa ya Kegagalan Keberuntungannya kita Itu udah jadi salah satu Pertemanan buat kita sendiri Karena kalau misalnya kita gagal Kita belajar untuk bersandar Kalau misalnya kita udah punya Kita belajar untuk bersyukur Oke ya Luar biasa Mungkin di Segment ini Kita punya pertanyaan yang Paling terakhir Di segmen terbaru kita My Journey ini Terakhir pertanyaan buat Tirisa Satu kata nih mungkin Satu kata aja Apa sih arti Tuhan buat Tirisa? Satu kata atau satu kalimat? Satu kata ya Kalau bisa satu kata sih Kalau enggak ya Satu kalimat boleh Satu kata ya Cukup satu kata Tapi aku tetap bilang Tuhan itu baik 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 Luar biasa Ya Sungguh luar biasa ya Perjalanan dari seorang anak Tuhan Yang awalnya tidak Bukan siapa-siapa ya Bahkan seringkali dipandang sebelah mata Sangat insecure dengan diri sendiri Tapi bagaimana Tuhan memulihkan kehidupannya Bagaimana Tuhan melatih Bagaimana Tuhan melatih setiap mentalnya Setiap kehidupannya Kak Tirisa Sampai hari ini Dan sampai saat ini juga masih Ya meniti karir Dan juga berprogres lebih baik Dan akhirnya Satu sih tadi kata-kata yang saya suka Adalah Jangan pernah memaksakan kehendak kita Ya Keinginan kita sama Tuhan Tapi biarkan mimpi Tuhan Jadilah jadi Tidak pada waktunya ya Ya Oke Ya teman-teman semua Ya kita sudah selesai Untuk podcast yang hari ini Ya dengan tema my journey Ya yaitu ceritanya dari Kak Tirsa ya Nah dan buat teman-teman semua Jika ada tema tertentu Kayak gitu yang mau untuk kita bahas Boleh komen di kolom komentar di bawah ini Kayak gitu ya Di bawah ya Kayak gitu nanti komen ya Kemudian jangan lupa di like Di share Dan juga di subscribe ya See you and God bless you Whoa Bye